Pemirsa pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kepolisian Kota Tangerang memastikan acara haul yang digelar pada hari Minggu dan melibatkan ribuan masa di Pasar Kamis Tangerang sudah dilarang. Meski demikian, warga tetap mengikuti acara haul yang menyebabkan kerumunan ribuan masa. Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Tiga Raksa memastikan pemerintah telah berupaya menghalau kerumunan warga termasuk tidak mengizinkan acara haul dilangsungkan di Pasar Kamis Tangerang, Bantan. Penyekatan dan imbauan bahkan telah dilakukan sejak awal November. Meski sudah dilarang untuk menghadiri haul, namun banyaknya masyarakat yang datang membuat 800 petugas gabungan yang menghalau tidak sanggup membendung kerumunan warga. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga akan menggelar swab tes masal terhadap warga yang datang di acara tersebut, terutama pihak pengelola persantren. Kapolres Tangerang mengatakan pihaknya sudah melayangkan pemanggilan terhadap pengelola persantren terkait acara haul dan akan memintai keterangan pihak pemerintah daerah terkait perizinan acara. Sebelumnya ribuan orang berkumpul di kawasan pondok pesantren Al-Istiklaliah yang berada di kampung Cilongok untuk menghadiri acara haul akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang minggu kemarin. Tak satupun warga mematuhi protokol kesehatan, masa bahkan berdesakan tak mengindahkan aturan jaga jarak, bahkan sebagian tidak menggunakan masker. Video ini sempat viral dan mengebohkan lini masa. Warga diminta untuk patuh terhadap protokol kesehatan termasuk tidak berkerumun mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani melaporkan.